Seorang ayah berinisial E berusia 34 tahun, dengan sadis menyiksa anaknya masih berusia 3 tahun. Dalam video yang beredar, tampak balita sedang nangis itu ditendang hingga terpental. Dalam rekaman yang beredar, si pelaku kesal karena anaknya sering minta jajan. Peristiwa ayah siksa anak itu terjadi di kampung Gunung Buleut, desa Cipamingkis. Kecamatan Tegal Buleut, Kabupaten Sukabumi, si ayah jahat itu, berinisial E, sudah ditangkap. Dia tiba di Polres Sukabumi pada Senin, 28 Agustus 2023, pelaku terlihat mengenakan jaket suiater berwarna hitam dan celana lepis warna biru, memakai sendal jepit dan kondisi tangan di Borgol. Saat keluar dari mobil, pelaku terlihat tertunduk dan langsung digiring polisi ke ruangan unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi. Ketua Karangtaruna Kecamatan Cidolog, Aceh Sunandar, membenarkan bahwa peristiwa penyiksaan terhadap bocah yang dilakukan ayahnya itu terjadi di wilayahnya, menurutnya, pria yang menyiksa anaknya itu berinisial A yang saat ini sudah diamankan polisi. Dia mengatakan, peristiwa itu terungkap setelah viral video penganiayaan pelaku pada anaknya. Anak korban, kata Aceh, sering bermain ke rumahnya, menurutnya, pelaku kesal karena anaknya rewel kerap meminta jajan, serta ibunya yang bekerja menjadi TKW tidak memperhatikan sang anak, jadi dasarnya pelaku itu merasa tidak enak dengan istrinya, jadi intinya saling terbalas. Jadi tidak dikirim uang oleh istri pelaku akhir-akhir ini, mungkin bisa pelampiasan ke anak dikirimlah video ke istrinya. Jadi tujuan pribadinya mungkin ke istrinya karena kekurangan SDM, pengetahuan hukum supaya istrinya berbalik lagi, namun dengan cara itu, ucap Aceh. Terima kasih telah menonton!